Pemerintah menargetkan sebanyak 50% masyarakat miskin dari jumlah total populasi penduduk di Indonesia menjadi penyuplai makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka stunting di Indonesia. Pemerintah juga akan menjadikan masyarakat miskin sebagai penerima program tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujat Miko usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 22 Oktober. Menurut Budiman hal itu dapat dilakukan dan salah satu caranya dengan mempersiapkan koordinasi dengan industri, khususnya yang berkaitan dengan permodalan untuk mempermudah masyarakat miskin mendapatkan modal untuk usaha. Minimal 50%, minimal harus 50% orang miskin menjadi supplier, tapi tentu saja kita sedang akses, kita sedang aset, sehingga kemudian dapat kur dipermudah. Saya akan berbicara juga tentu saja pada perbankan, saya akan berbicara juga kepada PNM misalnya, permodalan nasional mandiri agar memberikan kur agar orang miskin bisa bikin kandang. Untuk ada ayam, satu nyuplai dengan ayam dan telur, sehingga kemudian BGN bisa menerima. Budiman Sujat Miko mengatakan di tahun pertama masa kepemimpinan Prabowo, pemerintah menargetkan sekitar 20 hingga 25 juta orang yang akan menjadi penyuplai sekaligus penerima makan bergizi gratis. Dari Jakarta Afra Ogesti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.